wal asr demi masa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma pa'an anak-anakku yang berbahagia bagaimana kabar kalian semoga kalian tetap dalam keadaan sihat wal afiah begitu juga keluarga dan saudara kalian amin amin ya rabbal alami baiklah anak-anakku yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar materi al-quran hadis kelas 4 pada pertemuan yang pertama kita akan belajar tentang surat al-asr nanti kita akan belajar tentang pengertiannya bagaimana redaksi penulisan surat al-asr dan terjemahannya beserta kandungan dari surat al-asr sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini mari kita membaca basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim baiklah anak-anakku yang berbahagia pada kesempatan yang awal ini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari surat al-asr coba kalian perhatikan papan tulis berikut jelas ya anak-anakku yang berbahagia surat al-asr di dalam al-quran merupakan urutan yang ke-103 kalian hafalkan surat al-asr urutan ke-103 yang kedua surat al-asr terdiri dari tiga ayat yang ketiga surat al-asr tergolong surat makiyah yang keempat surat al-asr namanya diambil dari ayat yang pertama wal-asr yang kelima al-asr artinya waktu atau masa yang ke-6 surat al-asr turun setelah surat al-insirah ini secara garis besar surat al-asr urutan ke-103 terdiri dari tiga ayat tergolong surat makiyah namanya diambil dari ayat pertama artinya al-asr adalah waktu atau masa dan surat al-asr diturunkan setelah surat al-insirah ini kalian screenshot nanti kalian tulis nah anak-anakku yang berbahagia setelah kita mempelajari pengertian surat al-asr coba kalian buka buku paket kalian bagaimana redaksi dari surat al-asr baiklah anak-anakku yang berbahagia coba kalian perhatikan dan redaksi penulisan surat al-asr ini tulisannya Pak Ahmad akan membacanya mari kita membaca ta'awud bersama-sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَكِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبِرِ sekali lagi ya بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَكِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبِرِ سَدَقَوَّهُ الْعَذِينَ selanjutnya coba setelah kita membaca kalian perhatikan terjemahan dari surat Al-Asr ayat yang pertama Wal-Asr artinya apa? demi masa إِنَّ الْإِنْسَانَ لفي خسر sungguh manusia dalam berada dalam kerugi kerugian inna sungguh Al-Ingsana manusia lafi khusrin berada dalam kerugi kerugian khusr itu rugi إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَكِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَابِرِ إِلَّا كَتْوَالِ أَلَّذِينَ آمَنُوا orang-orang yang beriman وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ dan mengerjakan kebajikan وَتَوَاسَوْبِلْحَكِّ serta saling menasihati untuk kebenaran وَتَوَاسَوْبِلْصَابِرِ dan saling menasihati untuk kesabaran baiklah anak-anakku yang berbahagia selanjutnya coba kalian buka buku paket kalian halaman 4 tentang kandungan dari surat Al-Asr kandungan surat Al-Asr itu menjelaskan bahwa semua manusia itu berada dalam keadaan merugi manusia itu dalam keadaan rugi kecuali siapa yang tidak rugi yang pertama yaitu orang yang beriman jadi orang yang beriman tidak akan rugi yang kedua orang yang beramal soleh jadi orang yang punya amal soleh amal baik tidak akan merugi yang ketiga orang yang saling menasihati dalam kebenaran ini saling menasihati dalam kebenaran atau kebaikan yang keempat yang tidak merugi lagi yaitu orang yang saling menasihati dalam kesabaran jadi ada empat orang ini yang tidak merugi siapa yang tadi yang tidak merugi orang yang beriman beramal soleh menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabar kesabaran semoga kita termasuk ke dalam empat-empat ini orang yang beriman amal soleh menasihati dalam kebenaran menasihati dalam kesabar kesabaran nah anak-anak yang berbahagia selanjutnya coba kalian perhatikan di buku paket kalian yang apa itu di kotak yang berwarna hijau nah itu kebiasaan orang Arab jahili jahiliyah itu berhubungan dengan kenapa surat al-hasir itu diturunkan jadi surat al-hasir itu berhubungan dengan kebiasaan bangsa Arab di waktu lampau di masa lampau jadi masyarakat Arab pada waktu itu mempunyai tradisi tradisinya apa yaitu berkumpul di waktu sore untuk apa mereka berkumpul mereka itu berkumpul berbincang tentang segala aktivitas serta kehidupan masing-masing kelompoknya berarti ngobrol masalah kelompok aktivitas kelompoknya percakapan mereka itu menyinggung keunggulan serta kemegahan suku nenek muyang kekayaan dan kehidupan suku masing-masing awalnya percakapan tersebut itu berjalan lancar tanpa adanya sikap saling menyombongkan kelompoknya mulanya aman-aman saja mereka apa itu biasa-biasa saja namun karena sering mengungkit keunggulan serta apa itu kemegahan sukunya pertemuan tadi malah berujung pertikean pertikean sebab banyak apa itu membincangkan keunggulan keunggulan akhirnya apa menyebabkan pertikean 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 antar kelompok terjadi berawal dari sikap saling iri antara kelompok sikap iri itu menimbulkan apa menimbulkan benih permusuhan di masyarakat Arab akibat kejadian itu masyarakat Arab mengutuk bahwa waktu asar merupakan waktu sial masyarakat Arab menilai waktu asar itu merupakan hari celaka mereka menganggap waktu asar menjadi penyebab terjadinya pertikean dan permusuhan antar kelompok di dalam masyarakat hingga ada sebagian masyarakat yang kerapkali menyalahkan waktu asar sebagai sumber masalah dari semua pertikean pertikean itulah masbab bin musul sebab-sebab diturunkannya surat al-as al-as nah anak-anak yang berbahagia untuk pelajaran pada pagi hari ini tugas kalian tadi apa meringkas kalian tulis kembali screen sultan jadi pengertian surat al-as al-as yang kedua kalian tulis lafad surat al-as al-as wal-as innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa'amil sholihati watawasawbil haqli watawasawbis sabr kalian tulis dengan khot yang ba yang baik jangan asal-asalan ya tulislah dengan ba dengan baik mungkin itu yang dapat Pak Ahmad sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mari kita akhiri pembelajaran dengan membaca doa kawar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh